Intro Halo, selamat pagi teman-teman. Kembali lagi bersama Benix di sesi Asmi Anything yang ke-23. Di sesi ini spesial banget, kenapa? Karena pertanyaannya keren-keren. Ada yang nanya soal bank digital, ada yang nanya soal bank danamon, ada yang nanya soal resesi, ada yang nanya dan macam-macam deh, keren banget. Termasuk ada yang goto juga dan bagaimana strategi investigasi Benix di bursa efek. Don't worry, kita mau bahas semuanya di sesi Ama ke-23. So, let's check this out. Pertanyaan pertama dari Nurman Happy. Bang mau tanya, apa yang akan dilakukan goto agar perusahaannya berbalik dari rugi menjadi untung? Dan kenapa kok saham marketplace kagak sebuming kayak bank digital terbang sampai ke langit meskipun akhirnya nyumsok lagi? Oke, happy. Pertanyaan kamu bagus banget. Bagaimana caranya supaya goto itu bisa untung? Itu yang paling mudah dan paling cepat adalah lakukan efisiensi. Jadi harus dipotong pengeluaran-pengeluaran yang tidak jelas. Harus dikurangi biaya-biaya operasional yang memberatkan perusahaan. Jadi, kunci pertama adalah penghematan. Salah satu yang paling gampang apa? Ya, pengeluaran yang berhubungan dengan kantor, berhubungan dengan gaji karyawan, dengan biaya meeting, biaya makan siang, biaya marketing, dan lain sebagainya. Itu yang paling penting. Jadi, lakukan efisiensi. Lalu, yang kedua apa? Harus berani membuka bisnis baru yang lebih profitable. Bukan rahasia bahwa semua orang tahu bisnis yang berhubungan dengan ride sharing itu minus. Contohnya apa? Go Car, Go Ride, itu minus. Tapi bisnis-bisnis yang profitable itu harus kita bisa lakukan ekstensifikasi. Kalau perlu, buka bisnis baru. Kita mau sharing tentang Amazon. Di luar sana Amazon itu ada yang namanya marketplace ya. Amazon kayak Tokopedia lah kalau di Indonesia. Tapi mereka cuan paling gede, itu bukan dari e-commerce-nya, bukan dari Tokopedia-nya. Nanti kita bikin segmen khusus untuk membahas penghasilan Amazon. Kamu jangan takut. Tapi singkatnya, ternyata salah satu penyumbang keuntungan terbesar di Amazon, itu adalah divisi cloud. Cloud itu apa? Cloud itu perusahaan server, dia menyewakan storage bagi usaha-usaha lain yang sejenis. Contohnya gini, YouTube. YouTube itu butuh banyak kapasitas hard disk. Jumlanya mungkin sudah jutaan terang gitu loh. Jadi, oh sekarang semua orang butuh. Orang sekarang nyimpen data Microsoft Office ngetik-ngetik bukan lagi simpen di USB, tapi sudah simpen di cloud. Email juga seperti itu. Bahkan video editing pun orang sudah banyak lakukan di cloud. Pakai Adobe di cloud, save-nya di cloud atau di Canva. Itu salah satu metode yang digunakan oleh Amazon bagaimana dia melakukan diversifikasi bisnis mereka. Nah, ini harus dilakukan juga oleh Gotoh. Mereka masuk ke bisnis yang profitable. Tapi percuma kalau melakukan bisnis yang profitable, tapi dia tidak lakukan efisiensi. Cut cost. Jadi, memang perlu satu dan dua diharus dilakukan oleh yang namanya Gotoh. Kenapa dia nggak naik seperti bank digital? Ada ceritanya begini. Jadi, saya sebagai orang yang udah terlalu sering cuan di saham perbankan. Sombong amat. Jadi, kalau kamu lihat bank digital itu ada yang namanya momentum. Ini namanya momentum investing. Dibuka oleh BNLI. Lalu diikuti oleh BGTG, BIBP, BBYB, dan kemudian terakhir coba, dicoba gitu ya. Untuk kemudian di copy-paste ke usaha yang sama oleh bank BCA, namanya bank blue. Oke, terus pertanyaannya. Kenapa bank digital itu bisa gede banget momentumnya? Banyak orang cuan kayak raya dari situ. Tapi kenapa marketplace nggak? Ada ceritanya begini. Kalau seandainya kamu lihat tren yang dibangun oleh BAB, PBBY, BBGTG, dan lain sebagainya. Itu semua naik. Bukan dalam jangka waktu satu menit, satu bulan. No nggak. Itu dalam waktu tahunan. Jadi, ini adalah sebuah momentum yang memang prosesnya itu panjang. Cukup berproses dia. Nunggu peraturan dari OJK. Nunggu peraturan dari Bursa. Nunggu peraturan dari Bank Indonesia. So, momentum bank digital itu pelan banget. Akibatnya apa? Banyak orang yang sempat masuk dengan harga murah. Akibatnya apa? Ketika kamu bangun rumah, lebih pelan-pelan ya. Biasanya jauh lebih awet. Jadi, banyak orang yang cuan dan happy di bank digital. Lalu, kenapa ketika kemudian kita mau bangun piramid yang sama, tapi di e-commerce itu tidak kejadi. Karena pintu masuknya salah. Yang IPO pertama kali di Bursa Efek Indonesia, perusahaan digital e-commerce adalah Bukalapak. Ini itu sudah bukan rahasia umum. Tidak ada yang pakai Bukalapak. Manusia yang logis dan punya akal sehat, biasanya mereka pakai Shopee, pakai Tokopedia, atau belakang ini pakai TikTok Shopping. Jadi, ketika kemudian ada sebuah barang yang sebetulnya nggak semua orang senang pakai, naik, dipaksa untuk orang itu dipaksa dalam artian, dimarketingin untuk orang beli sahamnya, produknya bagus. Terus, orang pakai apa yang terjadi kemudian dengan Bukalapak? Zong! Orang beli, masuk, ternyata jatuh. Hitungannya dalam tangga waktu sangat cepat. Nggak sampai tiga bulan, langsung kolaps. Akibatnya apa? Semua orang sakit hati, berjemah. Waduh, kita tambah miskin nih, rame-rame nih. Jadi, orang kapok dengan yang namanya e-commerce, kapok dengan yang namanya marketplace. So, apakah tercipta momentum di situ? I don't think so. Karena pintu masuknya salah. Pintu masuknya bukan sebuah brand yang powerful. Seharusnya, yang IPO duluan, itu ya Gotoh. Atau yang IPO di Indonesia duluan, Shopee misalkan. Itu baru akan tercipta memang timnya ya. Karena yang reca-reca kemudian ikut, yang lucu-lucu kayak Lazada gitu kan. Atau ada Bineka, yang lucu-lucu baru ikut. Nah, mereka bisa ikut momentumnya. Tapi ketika pembuka gerbang pertama dalam aliran momentum investing, yang maju duluan, nyungsep gitu loh. Gimana ceritanya yang belakangan atau yang tengah? Lu berharap dia bisa naik tinggi. Karena pintu masuknya udah salah. Dan ini kelihatan bagaimana, kalau kita lihat di belajar dari momentum investing, yang terjadi di perbankan digital, itu sangat bagus sekali. Kenapa? Karena memang yang bank-bank yang solid, yang masuk ke sana gitu loh. Kalau kamu lihat BBYB, Bank Yuda Bakti, siapa yang punya? Jekma and Financial. Perusahaan bagus, perusahaan bagus. Wajar nggak? Naik 600% sangat wajar. Terus diikuti lagi kemudian oleh bank-bank yang lain, misalkan Bank MNC, Bank BGTG. Dan ini semua adalah bisnis yang safe. Maksudnya apa? Bisnis perbankan itu bisnis yang nasabahnya aja dilindungi oleh yang namanya LPS, sebagai penyamin simpanan. Jadi orang pun berbisnis di situ happy, dan nyaman, dan aman gitu loh. Sangat kecil kemungkinan dia bawa lari duit kamu. Itu sebuah momentum yang betul-betul pas di bidang perbankan digital. Tapi di dunia e-commerce, terkenal dengan bisnis bakar duit, dan kalau kamu lihat video kita yang cukup lama, yang berhubungan dengan investing di perusahaan e-commerce, lo harus siap saham itu tiarap dalam jangka waktu sangat panjang. Momentumnya mungkin terjadi setelah lewat dari 5 tahun. Jadi itu salah satu yang memang kamu harus perhatikan. So, ini bukan sesuatu yang bisa kita nikmati dalam jangka waktu cepat. Mindsetnya nggak bisa. Karena perusahaan ini seperti yang udah kita ajarkan, Amazon, 10 tahun rugi. 10 tahun nyungsep. Baru belakang ini dia bisa naik, kamu bisa cuan lebih dari 10.000 persen di saham Amazon. Nah, itu ya kemungkinan juga akan tereplikasi di Indonesia. So, karena pintu gerbang pertama yang buka saham momentum, itu bukan brand yang bagus. Menurut saya, brand kelas 3 gitu, atau brand kelas 2, bahkan nggak ya. Akibatnya apa? Padahal beli-beli orang juga udah tahu ya, mungkin lebih banyak yang pakai beli-beli dibanding Bukalapak. Akibatnya nih, saya mau bilang buat kamu yang beli saham beli-beli, kamu sudah harus siap kejadian. Kamu mau berharap bisa cuan 500 persen, 1.000 persen, memanfaatkan momentum bank digital di IPO saham beli-beli, itu tidak akan seindah itu. Jadi, betul-betul teman-teman yang beli saham beli-beli, kamu harus bijak sana. Kalaupun kamu mau beli, kamu harus siap untuk menjadi investor, bukan 1-2 tahun. Dan juga kamu harus perhatikan dan tanya diri kamu, gue sebenarnya selama ini pernah pakai nggak sih produknya beli-beli? Gue pernah nggak sih transaksi di beli-beli? Coba tanya lagi diri kamu. Terus, tapi Pak, dia ada perusahaan lain tuh, yang berhubungan dengan traveling, jualan tiket pesawat. Ya, coba kamu tanya lagi, keluarga kamu, temen kamu, bener nggak kamu beli tiket pesawat di perusahaannya beli-beli? Jangan-jangan kamu belinya di Traveloka, atau jangan-jangan kamu beli kamar hotel di booking.com. Cek lagi, jangan kamu jadi kejebak, atau kamu FOMO. Nggak. Jangan sampai FOMO di sini. Kenapa? Karena momen e-commerce itu tidak ada momentum sebagaimana bank digital. Tidak. Karena pintu masuknya salah, pintu masuknya sudah menjerumuskan begitu banyak investor. Menjadi tambah miskin. Jadi kamu sebaiknya investasi dengan lebih bijak. Dan ini pertanyaan yang bagus. Pertanyaan selanjutnya dari Ugun. Om, kalau kita pakai momentum investing, jual sahamnya kapan ya? Apakah kalau sudah dipucuk? Atau kalau sudah mulai ARB? Jadi sama momentum investing itu kamu harus jual ketika momentumnya akan habis. Triggernya apa? Jadi contohnya bank digital ya. Di Indonesia ada begitu banyak bank lah. Ada buku 1, buku 2, buku 3, buku 4. Ketika kemudian kita lihat, oh bank-bank yang gede sudah mulai mau masuk ke bisnis bank digital, itu momen di mana kita harus keluar. Jadi betul-betul sebelum pemain besar masuk, begitu pemain besar masuk, mandiri bikin live-in, BCA bikin blue, wah itu udah selesai. Ingat, pemain bank digital maksimal paling cuma ada 4 bank. Kalau raksasa itu sudah mau coba bermain di situ, bank-bank yang kecil ini betul-betul harus siap diri. Dan kita sebagai investor di situ, sebelum bank gede itu masuk bertarung di bank digital, dia harus segera keluar. Jadi kalau kamu pecamkan baik-baik, misalkan MNC Bank itu bikin namanya Motion, aplikasinya dia. Blue itu dari bank BCA, lebih dari 1 tahun, sekitar 1 tahun setengah baru dia launching blue. Jadi kita punya nyawa tuh, sekitar 1 tahun setengah untuk kamu keluar. Sebelum pemain besar masuk, pemain besar raksasa-raksasa itu masuk, better kamu sudah keluar. Lalu kedua, begitu sudah banyak pemain, tiba-tiba gue lihat, semua bilang digital, semua bilang digital. Dikit-dikit, ada UOB bilang digital, ada TMRW bilang digital. Semua ngaku digital, sampai bank mega bikin digital. Udah, begitu sudah mulai penuh, kamu harus segera keluar. Ini teori yang namanya Blue Ocean. Kita masuk ketika masih blue, tapi tiba-tiba di perairan itu, kita masuk ikan hiu. Tiba-tiba terjadi pertarungan, lautnya menjadi merah, berdarah, penuh kompetisi. Make sure kamu sudah pindah ke laut yang lain, ke danau yang lain, ke kolam yang lain. Jangan bertahan di situ, akibatnya saling bunuh, saham kamu tambah nyungsep. Jangan, lakukan hal seperti itu. Harus jual, ketika memang teman masih ada, masih Blue Ocean. Ketika kamu lihat tanda-tanda, oh, ada ikan hiu yang mau masuk ke laut ini, kita harus siap-siap keluar, dari kolam atau laut itu. Semoga cukup jelas. Selanjutnya, dari Cuviku Invest, senang sekali sempat ketemu dan sahaman dengan Bang Benik, saat money travel kemarin di Bekasi. Yang sekali saya lupa minta kota luaran. Setelah ketemu langsung, jadi semakin semangat untuk belajar dan hold saham lebih lama, dan kurangi kebiasaan trading. Sukses dan sehat selalu Bang Ben. Cuviku Invest, kayaknya salah deh, kemarin itu pas kita, saya kayak masih ingin deh, kita ketemu di Bekasi, di travel, waktu itu namanya Bilal, kalau nggak salah. Salam kenal juga Bilal ya, semoga sukses kemarin lagi MCU, mau ke tempat kerjaan yang baru, semoga kamu dapat pekerjaan yang kamu inginkan. Thank you udah follow Beniks, semoga apa yang kita share di sini bermanfaat. untuk perjalanan investasi kamu. Setelah selanjutnya, dari Abdi Rifkinur. Terima kasih BDMN-nya Om Ben. Saya sudah take profit 50%, karena ada kebutuhan mendesak. Wah, keren banget nih. Kita tepuk tangan dulu dong. Oke, jadi kongres ya buat kamu yang bisa cuan 50% dari BDMN. Ini sekali lagi, salah satu tujuan dari kita membuat channel Beniks ini. Apa? Sebagai kekuatan penyimbang. Karena dari yang udah-udah pengalaman saya lima tahun ke belakang, itu yang ada orang itu semakin tambah nyungsep dan semakin nyungsep, ujung-ujungnya cuma dimiskinkan oleh bandar. Begitu terus ceritanya. Jadi memang mereka udah nguasain media. Mereka nguasain lagi grup-grup saham yang gak jelas. Lalu bikin pelatihan-pelatihan yang gak jelas. Menurut gue, itu betul-betul penuh jebakan Batman dan butuh sesuatu di market kita itu yang kasih edukasi. Kekuatan penyimbang buat kamu. Jadi kamu ada alternatif informasi. Gue selalu bilang begini, di Indonesia ini, kalau kamu lihat berita itu, pilihannya cuma dua. Either kamu mau lihat dunia ini dari versi Cairul Tanjung, atau kamu mau lihat dunia ini dari versi Kompas. Jadi kacamata kita, mata kita itu ada yang punya ternyata. Kalau kamu punya Cairul Tanjung, which is punya Salim, kamu mau baca detik.com, punya dia. Kamu mau baca CNN, punya dia. Beritanya buka di CNBC, punya dia. Oke, alternatifnya apa? Lihat ke kanan. Ada Kompas. Punya siapa? Punya dia. Oke, alternatifnya Kompas apa? Ada kontan. Punya siapa? Punya dia. Jadi, gue melihat dunia ini gak seperti itu. Harus ada alternatif bagi kamu, teman-teman, investor di sana, bahwa kamu harus bisa membuat keputusan investasi kamu secara independen. Jadi, jangan mudah digerakkan oleh bandar agendanya. Orang-orang yang menurut gue tidak punya keinginan untuk membuat kamu lebih kaya. No. Jadi, kalau ini bisa kasih kamu hal yang positif, itu bagus. Dan sekali lagi ya, yang namanya BNX, tidak pernah rekomendasi beli atau rekomendasi jual. Enggak. Kalau kamu, apalagi di sini, kamu bisa cuan 50%, bagus. Kamu mau jual, itu bagus. Selalu sesuaikan dengan kebutuhan kamu. Apalagi, di depan ada resesi. Kalau seandainya kamu punya uang dingin, uang lebih, kamu mau tahan juga, silakan juga. Kalau saya pribadi, perjalanan dengan bank dan mohon, itu masih panjang. So, buat teman-teman yang udah bisa cuan 50%, congrats. Buat kamu yang sudah exit, juga congrats. Semoga bermanfaat. Oke, teman-teman, semoga video ini bermanfaat untuk perjalanan investasi kamu. Jangan lupa klik like and subscribe, dan jangan lupa aktifkan tombol notifikasi loncengnya ya. Karena kalau nggak, kamu tidak akan dapat update. Di depan kita akan banyak banget akan tulis di komuniti YouTube Benix. Kamu yang pencet lonceng, hanya kamu yang bisa dapat notifikasi komuniti YouTube Benix. Jadi pastikan kamu bukan hanya pencet subscribe, tapi pencet juga loncengnya. Untuk teman-teman yang pertanyaan yang belum terjawab, jangan bersedih, jangan berkecil hati. Kita akan bahas di sesi sama yang selanjutnya. Tolong kamu langsung isi di kolom komentar di bawah ini, apa pertanyaan kamu, apa yang jadi kegunaan kamu, atau kamu juga ada ide untuk channel Benix ke depannya supaya bisa lebih baik lagi untuk membantu perjalanan investasi kamu. Langsung komen aja di kolom komentar di bawah ini. Oke, terima kasih teman-teman untuk waktunya. Semoga bermanfaat. Salam sehat, salam cuan, bye-bye. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax